Tapi ada juga yang menyebut Prof. Denny hoax. Komentar Prof. Denny? Gak ada masalah. Jadi saya ujungnya kan ingin agar putusan informasi yang saya sampaikan itu berujung dengan putusan yang tetap menerapkan sistem proporsional terbuka. Jadi saya sendiri justru, bukan orang lain, saya sendiri dalam banyak kesempatan sudah saya jelaskan dan berharap agar informasi saya itu ujungnya tidak menjadi kenyataan. Agar informasi yang saya sampaikan, MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, itu tidak menjadi putusan yang faktual. Saya justru berharap informasi saya itu berubah menjadi putusan yang tetap terbuka. Dan Alhamdulillah bahwasannya ada yang mengatakan hoax dan lain-lain, kita tidak bisa melarang orang. Tapi kan ini informasi ya. Yang akan, waktu itu kan saya katakan akan. Kan bisa juga dilihat dalam proses sejak saya mengambil, sejak saya mengunggah informasi itu dan kemudian MK memutuskan, bisa jadi ada dinamika. Belum tentu yang saya sampaikan hoax, tetapi berubah. Kan begitu. Jadi nanti orang mengatakan itu hoax, saya tidak bisa melarang. Meskipun lagi-lagi bagi saya, hari ini yang lebih penting adalah kita melihat MK memutuskan sejalan dengan aspirasi sebagian besar masyarakat. Dan tadi sudah saya sampaikan. Surpay-nya mengatakan 80%, partai-nya 8 banding 1 yang setuju dengan sistem proporsional terbuka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!